Gerakan-gerakan yang diprakarsai oleh orang-orang yang tua dengan cara yang tua tapi di masa seperti sekarang, saya pikir selama Bumega ini masih ada, memang akan sulit untuk menentukan cara-cara yang akan breakthrough untuk menghadapi ini semua Lakukan sekarang Mbak Puan, sebelum nanti terlambat Halo saya Insikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti simpatisan dari Mbak Puan Maharani ini dikabarkan membentuk sebuah gerakan yang dinamakan dengan Dewan Kolonel ini kalau saya bilang agak blunder ya mengingat dibentuknya sekarang terus kita ingat di bulan yang sama sebentar lagi, sekitar 57 tahun yang lalu ada pembentukan Dewan Jenderal yang terus kemudian, ya kita tahu berafiliasi dengan satu gerakan tertentu yang diprakarsai oleh partai yang sampai saat ini masih terlarang di Republik ini ini kalau dari pikiran orang-orang awam ya seperti saya tapi lebih daripada itu ada satu hal yang ingin saya komentari kalau hal-hal yang seperti politik tadi mungkin saya bukan seorang ahli atau pelaku tapi sebagai orang awam yang melihat bagaimana hal ini diciptakan dan mereka menciptakan hal tersebut dengan tujuan untuk mengharumkan nama atau mengerek citra dari Mbak Puan kok rasanya ini sesuatu yang jadul gitu jadi yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya kartu yang pertama ini ini kepercayaan yang kalau saya kira diadopsi saat ini ini kuno jadul dan ini bukan tahun 1992 gerakan-gerakan yang diprakarsai oleh orang-orang yang tua dengan cara yang tua tapi di masa seperti sekarang saya pikir ini gak akan bisa jauh mengerek elektabilitas atau apapun yang saat ini dimiliki oleh Mbak Puan saya kira ini adalah sesuatu yang diidekan oleh orang tua dipikir sekarang ini masih tahun 1992 dan mereka berpikir ini akan bisa mengejar ketertinggalan Mbak Puan terhadap gak usah jauh-jauh deh Ganjar Pranowo yang merupakan kader partainya juga jadi selain ini kuno dan jadul saya pengen katakan bahwa coba kita tanya ke anak-anak muda sekarang saya saja atau mungkin angkatan sedikit di bawah saya itu pikir-pikir berkali-kali kalau harus join atau ikut ke dalam sebuah partai politik jikalaupun ternyata partai politik ini adalah sarana untuk kita bisa memberikan sebuah aspirasi maka mungkin tidak di partai yang cenderung tua ini tadi karena senioritas sistem kepartaian tentu saja tidak akan bisa sejalan saya kira ya dengan pola pikir anak-anak milenial yang sekarang ini sangat-sangat maju dan jauh berbeda jangankan dengan mereka semua dengan saya saja ini berbeda para pol ini kan identiknya dengan kegiatan bapak-bapak, emak-emak usia 40 tahun ke atas dan kalau boleh saya bilang ini kegiatannya orang-orang yang mohon maaf orang dari daerah bukan dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya kenapa saya bilang seperti itu? karena saya juga orang daerah dan teman-teman saya di daerah ya jatuhnya akan bermain politik nah ini bukan artinya sesuatu yang salah tapi nggak pantas kalau kita lakukan dengan cara sekarang dengan tujuan ingin meerek elektabilitas paling tidak itu pendapat dari saya dan mengapa hal itu tadi saya balik lagi, balik lagi, milenial lagi, milenial lagi karena milenial ini kekuatan yang tersembunyi mereka seakan-akan tidak peduli tapi mereka mengamati dan jumlah mereka ini banyak sekali dan mereka ini menentukan nasib pemilih yang berikutnya yang ada di bawahnya juga yang di atasnya nanti saya akan jelaskan mengapa tapi kita akan tahu bahwa di tahun 2024 nanti ini pemilih milenial akan mendominasi dan suara mereka ini jauh lebih berarti dibanding mereka yang Gen X yang usianya 30-an hampir ke 40, 40-an ke atas atau baby boomers yang mungkin harus dipapah atau pakai kursi roda untuk datang ke TPS nanti dan inilah juga jawaban mengapa Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil ini popularitasnya langsung melejit kalau kita kesambingan Ganjar maka Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan ini meraih popularitasnya tanpa sebuah sistem atau roda kepartaian di dalamnya betul mereka akhirnya didukung oleh satu kelompok tertentu tetapi dukungan terbesar ini didapatkan dari simpatisan mereka yang mereka kumpulkan di sosial media dan rata-rata ini adalah anak-anak muda mau percaya tidak percaya tapi kalau mau ngobatin masalah itu Mbak Puan saya pikir medsosnya ini yang harus digenjot dan kalau seperti ini saya berpikir ini potensinya itu ngabisin uang dan juga tenaga percuma mau digarap dengan cara apapun ini 2022 akan berbeda datang ke daerah terus kemudian mengkonsolidasikan untuk ayo kita sama-sama majukan Mbak Puan di sini itu hanya akan berlaku ke usia 40-50 tahunan ke atas anak-anak mudanya ini nggak bisa dikasih tahu dengan cara seperti itu mereka ini bersosialisasi dengan cara yang berbeda nilai dan karensi yang mereka juga anut dan yakini itu juga berbeda dan saya kira ini tidak akan efisien dan harusnya sudah mulai ada regenerasi cara-cara yang tadinya dipakai oleh Anies Baswedan Ridwan Kamil dan juga Ganjar Pranowo ini harusnya mulai diadopsi dan kalau ini memang bisa dilakukan Mbak Puan ini memiliki sebuah nilai tawar yang luar biasa mengapa? karena dia adalah capres satu-satunya nantinya yang wanita dia bisa mengusung tema-tema yang berkaitan dengan feminisme dan kalau ternyata bisa meraih hati para wanita terutama milenial ingat loh wanita ini populasinya lebih besar daripada pria dan mereka memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan pria untuk mempengaruhi pria juga coba kalau kita kesampingan hal ini tadi kalau dulu masih ingat waktu masih muda sering pergi ke disco klub malam atau dugem ada kan istilah namanya ladies night kenapa seperti itu? karena agar laki-laki ini pada datang karena para wanita ini digratiskan masuk ke klub tersebut maka wanita ini masih tetap menjadi kunci dan jika ini berhasil dikuasai ini akan jadi komoditas politik identitas yang tidak terbantahkan identitas wanita mengajak wanita lain tapi ya sayang kalau menurut saya ini semua terganjal oleh kenangan masa lalu sesuatu yang datang dari masa lalu siapa lagi kalau bukan sang ibu bunda selama bumega ini masih ada memang akan sulit untuk menentukan cara-cara yang akan breakthrough untuk menghadapi ini semua ini terbukti juga dengan mas AHY coba kurang apa dengan sosoknya masih muda lebih muda daripada saya 42 43 kalau tidak salah usianya ganteng lulusan sekolah luar negeri gagah tegap karir kemiliteran juga cemerlang rasanya gak ada celah dan dia ini memang benar-benar hybrid yang bagus antara seorang lulusan militer dan juga seorang yang kalau menurut saya ini wira usaha dan juga seorang pemimpin di masyarakat tapi sayang beliau ini kurang melek medsos kalau seandainya digenjot atau mungkin beliau ini mau mengajak konsultan politik dari luar negeri yang bisa memaksimalkan medsosnya saya pikir 2 tahun atau 1,5 tahun ini masih bisa terkejar dan seperti tadi yang saya katakan bicara tentang dapil kita disini itu harus lihat siapa yang akan bisa menarik yang lainnya dulu orang tua kita masih bisa mempengaruhi kita untuk memilih siapa tapi sekarang itu akan sebaliknya anak yang akan mempengaruhi orang tuanya mengapa? karena orang tua belajar whatsapp aja diajarin anaknya bikin akun instagram atau facebook sekalipun itu juga pasti minta bantuan ke anaknya dan kalau anaknya ini memberitahukan informasi yang terbaru sangat mungkin orang tuanya ini akan mengikuti apa kata anaknya jadi ini jamannya berbeda ingat ini bukan 1992 dan sepertinya menggunakan kartu Wong Cilik untuk bisa melanggengkan kepemimpinan melakukan hat-trick yang di Rucker ini katanya sedang diupayakan agar 3 kali berkuasa ini tadi saya rasa sudah strategi yang lama yang akan sulit untuk dimainkan terutama jejak digital dari kenaikan harga BBM yang walaupun ini dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi pun masih kader partai PDIP maka ini akan sulit harus dicari cara yang lain dan cara itu mungkin cara yang ajaib tidak seperti cara-cara jadul yang kalau menurut saya seharusnya itu sudah dicoret dari semua kemungkinan dan possibility-nya memang akhirnya ini harus dilakukan sekarang atau tidak sama sekali karena satu-satunya penerustrah ini hanya akan ada Mbak Puan Maharani jika Mbak Puan disini tidak akan bisa naik menggantikan BUMEGA atau popularitasnya menurun bahkan saat tidak menjadi presiden sekalipun maka ditakutkan PDIP ini akan diteruskan oleh seseorang yang bukan merupakan trah Soekarno lagi dan ini tentu saja akan menjadi momok dan mimpi buruk untuk PDIP itu sendiri maka untuk hal seperti ini ada baiknya mulailah ditarik anak-anak muda ini tadi untuk menjadi barisannya diminta untuk memikirkan kira-kira apa caranya dan saya pikir Dewan Kolonel ini bukan satu pilihan yang tepat itu hanyalah orang-orang yang kalau menurut saya orang-orang tua di daerah-daerah yang berusaha untuk mohon maaf mungkin disini mencari perhatian dari Mbak Puan ini tadi dan jika itu bisa dilakukan saya yakin Mbak Puan ini akan memiliki elektabilitas yang sangat tinggi karena orang melihat saja sudah pasti berbeda dan ini bisa dimanfaatkan untuk apapun di kemudian hari nanti lakukan sekarang Mbak Puan sebelum nanti terlambat ini yang bisa saya bacakan bagaimana menurut pendapat kalian semua apakah ini memang sesuatu yang akan bisa mengerek citra dan popularitas Mbak Puan atau ini akan jadi buang-buang uang tenaga dengan idea yang sudah mungkin tertinggal 30-40 tahun sebelumnya terima kasih sampai jumpa dan salam selamat menikmati 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 selamat menikmati